Bagi Anda yang memiliki masa kecil di era tahun 90-an, Anda pasti kenal dengan sosok para gadis yang dikenal dengan nama Sailor Shenshi atau pasukan Sailor dalam serial Sailor Moon. Icon ciptaan seniman manga Jepang, Nalkota Keuchi ini bercerita mengenai kepahlawanan lima gadis dengan kekuatan super dari elemen-elemen alam dan tata surya. Misi mereka melawan berbagai musuh dari kegelapan yang akan menguasai bumi serta misi mencari sang putri bulan dan kristal perang. Karakter cantik dan lucu khas remaja dalam Sailor Moon pun begitu disukai. Sejarahnya sendiri dimulai sejak diterbitkan sebagai serial komik atau manga di majalah Nakayoshi. Kemudian petualangan para pahlawan cantik pelindung bumi ini telah muncul dalam berbagai bentuk seperti animasi, teater, drama televisi live action dan adaptasi video game. Sailor Moon juga menginspirasi panggung musikal live action dengan 27 variasi dalam 800 pertunjukan yang berlansung selama 12 tahun yang berakhir 2005 silam. Bisa dikatakan Sailor Moon merupakan pionir genre magical girl atau pahlawan wanita cantik dalam dunia komik dan animasi Jepang. Karena serial inilah yang menyebabkan banyaknya anime dan manga magical girl lainnya bermunculan di era 90-an. Sailor Moon juga tidak hanya laris manis di Jepang tetapi puluhan negara menerbitkan dan memutar serial Sailor Moon. Dan memirsa ada fakta-fakta unik dan menarik apalagi mengenai pasukan gadis-gadis cantik ini? Untuk penostalgia sekaligus menambah pengetahuan mengenai Sailor Moon, langsung saja kita saksikan rangkuman fakta-faktanya berikut ini. Sailor Moon pertama kali muncul di layar televisi Jepang pada Maret tahun 1992. Namun sebelum muncul dalam serial anime atau kartun, Sailor Moon muncul pertama kali dalam serial manga di majalah Nakayoshi. Sebelum terciptanya Sailor Moon, sebenarnya sang pencipta Naoko Takeuchi justru lebih dahulu menciptakan kisah Sailor V yang berfokus pada Sailor Venus. Namun kemudian sesaat sebelum dirilis menjadi serial anime, Takeuchi memodifikasi idenya untuk menciptakan kisah pahlawan gadis-gadis dari luar angkasa. Bahkan Sailor V sendiri akhirnya hanya menjadi satu anggota tim pasukan Sailor ini. Pembuatan manga Sailor Moon sendiri menjadi manga pertama yang menggabungkan elemen genre-genre di dunia manga atau komik Jepang, yaitu genre Magical Girl dengan genre tim pahlawan super. Ada beberapa karakter utama dalam serial Sailor Moon. Yang pertama adalah Usagi Tsukino. Usagi adalah seorang gadis yang ceroboh tetapi penuh cinta, kasih sayang, dan pengertian. Bila berubah menjadi Sailor Moon, dia menjadi pahlawan pembela cinta, kebenaran, dan keadilan. Pada awalnya Usagi tidak suka menjadi Sailor Moon, dia ingin sekali menjadi gadis normal. Namun setelah melihat pengorbanan teman-temannya, Usagi pun berubah. Usagi juga ternyata adalah putri bulan, putri yang menjadi misi bagi para pasukan Sailor untuk ditemukan dan dirindungi. Sailor Moon Toko berikutnya adalah Mamoru Chiba, yang merupakan seorang pemuda tampuan berambut hitam yang pada awal seri sering menggoda Usagi. Namun seiring waktu berlalu, mereka menjadi lebih dekat. Mamoru sebenarnya adalah suksedo bertopeng yang sering membantu Sailor Moon melawan kekuatan jahat. Dalam kehidupan masa lalunya, Mamoru adalah putra mahkota Golden Millennium, Endymion, yang jatuh cinta dengan putri Serenity. Dalam merupas kejahatan, Sailor Moon dibantu oleh keempat Sailor lainnya, yaitu Ami Mizuno, yang merupakan Sailor Mercury. Sailor berelemental air dan kebijakan, yang amajenius, pemalu, dan baik hati. Lalu ada Reihino atau Sailor Mars, Sailor berelemental api dan semangat yang dikenal sebagai penjaga kuil yang elegan. Kemudian ada Makoto Kino, yang merupakan Sailor Jupiter, berelemental kayu dan kekuatan. Dia dikenal sebagai gadis tangguh, tomboy dan keras, pecinta olahraga dan bela diri, tetapi juga suka memasak, dan segala aktivitas feminin lainnya. Selain ketiga Sailor yang membantu Sailor Moon, ada juga Ainu Minako atau Sailor Venus, yang merelemental besi dan kecantikan. Di mana dalam kehidupannya di bumi adalah gadis pemimpi yang ngeriang. Ainu menjadi pemimpin dari keempat penjaga Sailor Moon, sekaligus menjadi pengganti Sailor Moon untuk mengecoh musuhnya karena kemiripan muka yang dimilikinya dengan Usagi. Dalam kelanjutan kisahnya, pasukan Sailor terus bertambah. Seperti Setsuna Meiyou, yang merupakan Sailor Pluto. Chibiusa, Sailor Chibimun yang merupakan anak masa depan Usagi dan Mamoru. Kemudian muncul juga Haruka Tenou sebagai Sailor Moon. Selamat menikmati.